Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan roda dua, terjadi di tanjakan depan markas Batalion Raider 613 Raja Alam, Minggu 6 Juni sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kasat lantas Pores Terakan, Ibturuli Zulfirmana melalui kandid laka Ibda Karis Dwi Irfan mengatakan, Pada saat itu Pamel dengan menggunakan motor dari arah jalan Mula Warman, sementara Yohanes dengan menggunakan motor berboncengan dengan bapaknya Thomas datang dari arah Juwata. Dengan kondisi sedang hujan, ditambah penerangan minim, hal tersebut juga menjadi penyebab kedua motor tersebut bertabrakan di jalan menanjak. Setelah bertabrakan, para korban mengalami cedera, di mana Yohanes dan bapaknya dalam insiden ini mengalami cedera lebih parah dari Pamel. Kondisi cedera yang parah dialami Yohanes akibat kecelakaan tersebut membuatnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.